Lalu bagaimana supaya ucapan kita, kata-kata kita, mulut kita, sabto kita ini bisa membawa diri kita mudah rezekinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berkah untuk kita semua, ayo kita jaga alisan kita, kita jaga ucapan kita, kita jaga hati kita Disampaikan oleh Abi Hurairah, bahwasannya Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang berbicara dengan kata-kata yang diri dari Allah Azza wa Jalla Atau kata-kata yang baik, kata-kata yang penuh hikmah, tanpa berpikir panjang maka Allah mengangkatnya beberapa derajat dengan kata-katanya itu Kata-kata hikmah, Allah angkat derajatnya Dan sebaliknya jika seseorang hamba yang berbicara dengan kata-kata yang dimurkai Allah Kata-kata yang buruk, tanpa berpikir panjang Maka Allah akan menjelumuskannya ke dalam neraka johannam dengan kata-katanya itu Masya Allah, Ha'ir Bukhari Ahmad dan Al-Maliki Jadi, sabda lain juga menyampaikan Diam adalah emas Diam lebih baik Asal hatinya zikrullah Daripada berkata-kata tapi salah atau malah menjadi murkanya Allah Lalu bagaimana supaya ucapan kita, kata-kata kita, mulut kita, sabda kita ini Bisa membawa diri kita, mudah rezekinya Membawa diri anda, diangkat derajatnya oleh Allah Membawa diri anda, dimudahkan rahmatnya Allah, kesejahteraannya Allah, rezekinya Allah Hanya dengan menjaga lisan kita, salah satu cara yang bisa kita lakukan Yaitu, dengan berusaha mengatakan yang baik-baik Berperasangka yang baik Saya yakin kok Allah kasih rezeki banyak untuk saya Saya yakin kok ini nikmat dari Allah Saya yakin kok semua akan baik-baik saja Punya hal-hal baik yang disampaikan Dan Mengucapkan doa yang terbaik Dimanapun dalam kudusia apapun diri kita Walaupun sedang diuji, jangan katakan hal buruk Wah ini laknat dari Allah Wah ini siksa daru Jangan Tidak ada dunia ini dilaknat Tidak ada Kalaupun kita diuji supaya derajat kita diangkat oleh Allah Tetaplah berkaliman yang baik Astagfirullah Masya Allah Ya Allah Berikanlah hidayahmu Ya Allah Pertolonganmu Ya Allah Ampunanmu Ya Allah Gitu Makanya Hanya dengan berzikirlah kepada Allah Maka hati kita menjadi tenang Kalau hati kita tenang Hati kita tentram Hati kita bersih Suci Begitupun Yang keluar dari diri kita Akan bersih Termasuk kata-kata kita Mulut kita Sabtu kita Akan jadi baik Maka latihlah berbicara yang baik Dan membersihkan hati Sehingga Diri kita semua akan jadi baik Nah Apa yang dizikirkan Anda bisa zikir dengan tasbih Karohma Akbar dari saya Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahman Ya Sumad Ya Sumad Ya Sumad Ya Fatah Ya Alim Ya Nur Karena dengan zikir itu Sebut Asma Agung Allah Asma Agung Ya Allah Hati kita menjadi tenang Dan kata-kata kita pun akan baik Kalau kata-kata kita baik Itu adalah sebuah doa Menciptakan masa depan yang baik Sehingga dikabulkan oleh Allah Dengan kebaikan dan kebaikan Atas pertolongan Allah Subhanahu Mata Ayo kita latih dengan Berbuat baik Berkata baik Berhati baik Mulai hari ini Mulai sekarang Dan saat ini juga Saya Kang Mas Rahman Baratullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!